Prof. Dr. Mokhtar Kusumat Maja merupakan tokoh yang dikenal sebagai seorang alih hukum, pendidik, dan negarawan. Prof. Dr. Mokhtar Kusumat Maja sebagai pendidik diperlihatkan dengan menjadi guru besar ilmu hukum di Universitas Bajajaran hingga terpilihnya menjadi rektor pada tahun 1973. Kemudian, sebagai seorang negarawan, karir Mokhtar Kusumat Maja berawak ketika ia menjadi konseptor deklarasi Juanda pada 1957 hingga ia meneliti karir sebagai seorang diplomat dan terpilih menjadi menteri kehakiman pada 1974-1978, serta menjadi menteri luar negeri selama dua periode, yaitu pada 1978-1983 dan 1983-1988. Lalu, sebagai seorang yang ahli dalam bidang hukum, khususnya hukum laut, Mokhtar Kusumat Maja banyak menuangkan pemikirannya yang mengenai hukum hukum internasional. Dalam pandangan Mokhtar Kusumat Maja, sebuah negara kepulauan seharusnya menjadikan lautan sebagai alat pemersatu bangsa, bukan malah sebaliknya. Baru kemudian, pada 1957, pemikiran Mokhtar Kusumat Maja mengenai hal tersebut dituangkan dalam deklarasi Juanda. Inti dari deklarasi Juanda 1957 adalah bahwa segala perairan di sekeliling dan di antara pulau-pulau di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan dan berada di bawah kejahatan Indonesia. Setelah dikeluarkan dari deklarasi Juanda pada 1957, berbagai protes muncul dari dunia internasional, khususnya dari negara maret yang besar seperti Inggris dan Amerika Serikat. Prof. Dr. Mokhtar Kusumat Maja kemudian memberi tanggapan bahwa, sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak mengambil tindakan dengan alasan pertahanan dan keamanan. Beliau kemudian ikut mempergelongkan pemikiran dan konsep-konsepnya dalam berbagai perundingan internasional, diantaranya adalah Konferensi Hukum Laut PBB. Dalam Konferensi Hukum Laut Internasional yang pertama dilaksanakan pada 1968 dan yang kedua dilaksanakan pada 1960, delegasi Indonesia tidak membawakan hasil yang memuaskan. Namun, kegagalan delegasi Indonesia dalam kedua konferensi tersebut tidak membuat mereka menyerah. Mengasuki tahun 1970-an, dengan semakin banyak negara baru yang berdeka, semakin pula memunculkan kesadaran akan diadakannya Konferensi Hukum Laut Internasional yang baru untuk menyesuaikan dengan peraturan hukum laut yang sebelumnya dengan keadaan dan perkembangan yang ada pada saat itu. Pada akhirnya, di tahun 1982, Konferensi Hukum Laut Internasional ketiga dilaksanakan. Dan pada kesempatan kali ini, Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatbanya dipercayai menjadi ketua delegasi dari Indonesia. Dalam Konferensi Hukum Laut ketiga, delegasi Indonesia memperjuangkan untuk memberi konsepsi negara kepulauan, yaitu suatu bentuk hukum yang lengkap dan perjuangan tahap akhir untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional. Mokhtar Kusumaatmaja sebagai ketua delegasi Indonesia telah berhasil menyelesaikan tugas diplomasinya setelah diakuinya konsep negara kepulauan pada Konferensi Hukum Laut PBB ketiga tersebut. Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmaja telah berpulang pada tanggal 6 Juni 2021. Sebagai upaya untuk mengenang segala jasanya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyetujui perubahan nama Jalan Layang Pasupati di Bandung menjadi Jalan Layang Prof. Dr. Mokhtar Kusumaatmaja. Dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga telah mengundokkan nama beliau agar dapat dijadikan sebagai kelawan masyarakat. Terima kasih telah menonton!